Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman drone memusnahkan artileri musuh di garis depan. Ke arah Bahmut, drone FPV menetralisir peralatan musuh. Prajurit Brigadei Mekanis Terpisah ke-43 melenyapkan peralatan penjajah tanpa ampun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menghalau serangan musuh di wilayah Novojehorivka di wilayah Luhansk. Menurut laporan Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Angkatan Udara Ukraina melakukan 18 serangan di area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer serta pada posisi anti-musuh-musuh dan sistem rudal pesawat. Empat godang amunisi, 12 artileri, dua titik kendali, satu kompleks rudal anti-pesawat, satu stasiun peperangan elektronik, dua area konsentrasi personel musuh, senjata dan perlengkapan militer terkena serangan unit pasukan rudal dan artileri. Angkatan Bersenjata Ukraina Udara Ukraina melaporkan tanggal 7 September bahwa Rusia total kehilangan 266.900 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 610 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.506 tank, 8.703 kendaraan tempur lapis baja, 5.722 sistem artileri, 753 sistem peluncuran roket ganda, 506 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315, helikopter 316, drone 4.541, perahu 19, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.217, serta peralatan khusus 859 unit. Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.467 kendaraan udara tak berawak, 436 sistem rudal pertahanan udara, 11.711 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.148 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 6.274 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.776 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton!